Di akhir masa baktinya menjadi Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abu Bakar masih melakukan rotasi jabatan. Rotasi ini dilakukan untuk memperkayakan sumber daya manusia. Ada 16 pejabat struktural yang dilantik dari pejabat ekselon 1, 2, 3, dan ekselon 4. Dalam sambutannya, Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abu Bakar mengatakan semua rotasi yang dilakukan bukan karena berkinerja buruk. Rotasi jabatan dilakukan untuk penyegaran di Kementerian Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dengan rotasi ini dapat membawa Kementerian Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menjadi lebih baik lagi ke depannya. yang dikeser karena underperform. Ya ulangi, tidak ada satu pun yang dikeser karena underperform. Semua punya perform yang saya mengatakan sangat berterima kasih. Ini bukan sulit, dulu saya bangun. Ini yang bergeser ini bukan dari hadung kuat yang dalam tidak ada satu pun dalam rapat pemperjakan karena underperform. Tapi, waktu kita kekeser ada yang perlu dikeserakan. Sehingga semua bergerak. Jadi, ada yang memang orang hanya bisa satu pun saat yang dikeserakan, ada yang memang jawabkan, bisa berapa. Itu yang dianggap seperti itu. Bisa fit pada berperan-peran yang dikeserakan. Jadi, ini demi yang keserakan dan demi efektivitas yang dikeserakan. Selain menandatangani berita acara sumpah jabatan dan pelantikan, para pejabat yang dilantik juga menandatangani fakta integritas. Bertindak sebagai saksi deputi SDM Aparatur Kementerian Pan-RB, Setiawan Wangsaat Maja dan Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana. Dari Jakarta, Adityo Minarto melaporkan.